Di sini sudah ada semua seri SSD Furion Proxima Mau tau seperti apa? Tonton video ini sampai habis Yang pertama kita bahas adalah Furion Proxima SATA 2,5 inch SSD Tipe ini adalah yang sudah umum kalian tahu dan kalian kenal Karena bentuknya yang sudah tidak asing lagi SSD tipe seperti ini adalah SSD yang paling banyak jadi pengganti atau alternatif upgrade dari harddisk ke SSD Karena kedua storage tersebut menggunakan interface yang sama yaitu interface SATA Interface SATA paling banyak digunakan PC ataupun laptop yang kalian gunakan Jadi kalau kalian yang sekarang masih pakai harddisk dan ingin menambah performa kecepatan kalian Yang upgrade yang gak ribet, SSD SATA adalah solusinya Untuk Furion Proxima ini bisa jadi salah satu pilihan kalian dari sekian banyak merek SSD di luar sana Selain bisa menambah kecepatan PC atau laptop kalian secara signifikan Furion Proxima juga didukung dengan garansi 3 tahun resmi ganti baru Dan juga sudah menggunakan 3D non-flash yang bisa memberikan ketahanan serta kestabilan yang baik Dengan kecepatan read 550 MB per second dan write 510 MB per second Dan varian size-nya ada 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB Sekarang kita lanjut yang kedua yaitu Furion Proxima M.2 SATA Pasti dari kalian jangan mendengar SSD tipe ini kan? Menggunakan tipe sama seperti SATA pada umumnya Tapi dengan menggunakan interface atau bentuk M.2 yang bisa didirect langsung ke motherboard Yang memberi kelebihan Yaitu respon time yang lebih cepat dibanding dengan SATA yang menggunakan kabel Serta bentuknya yang kecil jadi tidak menggunakan space yang banyak M.2 SATA ini biasa digunakan untuk upgrade penyimpanan laptop Yang sudah ada portnya Karena bentuknya yang simple jadi bisa dipasang di tempat yang tidak terlalu besar Untuk kecepatannya yaitu read speed 570 MB per second dan write 540 MB per second Dengan varian 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB Dan didukung dengan garansi yang sangat panjang yaitu 5 tahun ganti baru Yang ketiga yaitu Furium Proxima M.2 NVMe Nah ini seri SSD yang sangat sering kalian dengar karena ada kata NVMe nya kan? SSD tipe ini sangat memin sarankan untuk kalian menjadi SSD primary atau SSD utama di sistem kalian Dan dipastikan dulu PC atau laptop kalian sudah support slot M.2 NVMe Gen 3 Karena selain slot ini kalian tidak bisa menggunakan SSD tipe NVMe Seperti yang Mimin bilang tadi kecepatan yang luar biasa Kenapa Mimin bilang seperti itu? Karena kecepatan readnya 2400 MB per second dan write 1900 MB per second Nah itu kecepatan yang sangat kencang untuk sebuah storage Dan varian size nya ada 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB Dan didukung dengan garansi yang sangat panjang yaitu 5 tahun ganti baru Nah itu dia tadi 3 jenis varian dari SSD Furium Proxima yaitu SATA, M.2 SATA, dan M.2 NVMe Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya kalian mau video apa selanjutnya Bye bye